Pebersambadai tropis Dianmu telah membawa dampak terjadinya banjir di negara-negara Indochina dan Thailand. Di Thailand Tengah, relawan dengan para motor terbang ke daerah yang terkena dampak banjir untuk menurunkan bantuan pasokan kepada penduduk. Sebuah tim yang terdiri dari sekitar 7 hingga 8 pengendara para motor yang bekerja untuk asosiasi amal Pitsanulok melakukan perjalanan ke Provinsi Sukkotai pada hari Senin 27 September dan akhir Pekan untuk membantu penduduk setempat. Pichai Tiasan, 38 tahun, yang memimpin tim para pengendara sukarelawan mengatakan banjir meliputi sebagian besar wilayah Provinsi Sukkotai di mana situasinya lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pichai mengatakan dia dan timnya akan terus melakukan perjalanan ke daerah lain di Sukkotai yang terkena dampak. Para motor terdiri dari kerangka logam dengan paling-paling yang digerakkan oleh motor berbahan bakar bensin menyerupai kipas rumah tangga raktasa. Perangkat terpasang di bagian belakang pilot yang digantung dengan parasut. Departemen Pencegahan dan Mitigasi Bencana Negara itu mengatakan banjir yang dipicu oleh badai tropis telah mempengaruhi 23 provinsi dan 58.977 keluarga di Thailand Tengah dan Utara. Sedikitnya enam orang tewas dalam banjir dan dua masih hilang. Departemen tersebut juga mengumumkan peringatan banjir untuk daerah-daerah di sepanjang sungai Chow Praya termasuk ibu kota Bangkok. Dari Sukkotai, Thailand, kontributor Nusantara TV melaporkan.